. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Halmahera Barat Maluku Utara, Riswan Haji Kadam, menyatakan kesiapannya untuk memenuhi panggilan penyidik kejaksaan negeri, Kejari Halbar, terkait kasus dugaan korupsi jual-beli lahan, Riswan dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Dalam keterangannya yang dilansir malutpos.id, Riswan menegaskan komitmennya sebagai warga negara, yang patuh terhadap ketentuan hukum, Dia menyatakan kesiapannya untuk memenuhi panggilan penyidik, sesuai jadwal yang ditentukan. Sebagai warga negara yang taat pada hukum, Saya siap untuk memenuhi panggilan penyidik kapan saja dan dimana saja, Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, Saya akan memberikan keterangan seakurat mungkin, Sesuai dengan informasi yang saya miliki, tegas Riswan. Sebagai informasi tambahan, penyidik telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, Yaitu DS alias Demianus sebagai KPA Kuasa Pengguna Anggaran, RS alias Rahmat sebagai PPTK, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Di bagian pemerintahan Setda Halbar, Dan yang terbaru adalah mantan kepala UPTD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Cabang Jailolo, Dengan inisial RL alias Ramli.